4 Tahun Yang Lalu Pemandangannya sangat indah, pegunungannya indah, dan segala jenis ramuan bergoyang tertiup angin, memancarkan gelombang keharuman yang membuat hati terasa nyaman. Seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah sedang menunggangi awan, membuatnya serasa berada di negeri Dongeng. Mungkinkah ini benar-benar negeri Dongeng? Sepanjang jalan, Feng Hao telah melihat tidak kurang dari 100 jenis ramuan langka. Dia memperkirakan secara kasar setidaknya ada 3000 jenis ramuan berbeda di hutan obat ini. Ini terlalu menakutkan. Jaraknya hanya beberapa mil, tapi ada begitu banyak jenis ramuan. Di seluruh wilayah, setidaknya ada 10.000 jenis ramuan berbeda. Ini sudah diluar kendali Feng Hao. Selain itu, dia juga melihat beberapa jenis ramuan langka yang hampir punah di benua langit bela diri. Tempat apa ini? Meskipun energi spiritual di sini jauh melampaui benua langit bela diri, Feng Hao memiliki perasaan khusus bahwa ini tetap harus menjadi benua langit bela diri. Hanya saja, itu harus menjadi kawasan istimewa. Dunia tersendiri. Saat dia memikirkannya, dia mengikuti di belakang wakil ketua. Setelah melakukan perubahan besar, pemandangan mengejutkan muncul di depan Feng Hao, menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Di depannya ada dataran luas. Puncak yang anggun berdiri tegak dan mengjulang tinggi di sekitarnya. Awan naik dan awan kemerahan naik. Mata air spiritual berdeguk. Aliran sungai jernih mengalir dari tebing, memercikkan gelombang kabut tebal warna-warni. Pinus kuno berakar di sini, tampak sangat menguntungkan. Dan di tengah-tengah pegunungan tersebut terdapat sebuah cekungan yang luasnya beberapa ratus hektare. Itu sebenarnya dipenuhi dengan segala jenis ramuan, kupu-kupu berwarna-warni bermain-main, dan berwarna-warni, menjadikan sebidang tanah ini seperti negeri dongeng. Sebuah istana besar terletak di antara dua gunung di kejauhan. Di kedua sisinya, Bima Sakti menggantung terbalik, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Itu adalah kuil suci para alkemis kita. Wakil Presiden berbalik dan dengan bangga memperkenalkan pemimpin persekutuan. Spektakuler, seperti negeri dongeng. Feng Hao membuka mulut untuk memuji, tidak pelit sama sekali. Haha, ayo pergi. Dengan senyum tipis, Wakil Presiden memimpin keduanya menuju istana. Sepanjang jalan, ada banyak orang yang memetik ramuan spiritual di kebun ramuan yang sangat luas ini. Ada orang tua dan muda, pria dan wanita. Ketika mereka melihat mereka bertiga lewat, mereka hanya melirik ke arah mereka dan tidak naik untuk menyambut mereka. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao sebenarnya mengenakan lencana dengan tiga pola berurat, mau tak mau mereka sedikit terkejut. Bagaimana lencana alkemis tingkat kuning bisa dipakai di depan umum seperti ini? Untuk tatapan aneh ini, Feng Hao langsung mengabaikannya. Sepanjang jalan, dia berbicara dan tertawa bersama Yuning, yang membuat Wakil Presiden mengerutkan kening. Meskipun kinerja Feng Hao saat ini sangat luar biasa, Yuning adalah pemimpin masa depan apoteker. Bagaimana seorang apoteker tingkat bumi bisa menandinginya? Namun, saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, karena Feng Hao, paling banyak, akan meninggalkan tanah suci setelah menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi, dan Yuning, akan tinggal selamanya. Kedua orang ini, di masa depan, ditakdirkan untuk tidak bertemu. Tiga orang, tiga mentalitas berbeda, setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di depan istana. Ini adalah istana kayu, dibangun dari kayu kuno yang tidak diketahui, balok berukir dan kasau dicat, dengan naga dan burung phoenix, indah dan indah, sempurna. Sekilas, itu adalah karya seorang master. Di depan pintu, dua harimau putih batu mengaum ke langit, tampak menakjubkan dan menakutkan. Dan sekarang, banyak juga orang yang keluar masuk istana ini. Oh, bukankah ini Liang Hua? Suara yang sedikit memekakkan telinga terdengar dari samping. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua mengenakan lencana bermotif sembilan di dadanya. Dia ditemani oleh beberapa pemuda saat mereka berjalan keluar istana dan berjalan ke arahnya. Apa yang salah? Senyuman di wajah wakil presiden sedikit menghilang, alisnya terangkat, dan nada suaranya sedikit tidak bersahabat. Apa yang salah? Sudut mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, saya berkata, Liang Hua, saat ini, bukankah Anda seharusnya berada di persatuan apoteker kota kuno? Coba saya lihat, oh, masa jabatan sepuluh tahun Anda sepertinya baru lewat dua tahun. Bukankah masih ada delapan tahun lagi? Pergi tanpa izin, jika para tetua kuil suci mengetahuinya, Anda mungkin dihukum sepuluh tahun lagi. Apakah Anda ingin tinggal di kota kuno selamanya? Hehehe. Huff. Liang Hua mendengus, melirik ke arah Yuning di sebelahnya, dan pikirannya tenang, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan berkata, saya datang ke kuil suci, tentu saja, ada masalah penting. Kamu harus cepat mengambil minggir, jika tidak, kamu tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Senyum cerah di wajah lelaki tua itu menghilang karena kata-katanya, lalu dia melirik Feng Hao dan Yuning, dan tiba-tiba mendengus, kamu bahkan membawa apotekar tingkat kuning ke kuil suci, Liang Hua, kamu benar-benar punya banyak keberanian, tahukah kamu aturan tanah suci? Bolehkah membawa kucing atau anjing apapun ke tanah suci? Saya pikir Anda sudah tua dan bingung, kan? Kucing atau anjing? Mulut Feng Hao bergerak-gerak, jelas ini mengacu padanya. Tiba-tiba dia sedikit tertekan, lencana tidak diganti, tidak heran orang-orang membencinya. Limu, kamu berbicara dengan penuh hormat. Liang Hua juga sedikit kesal. Meskipun Feng Hao bukan anggota tanah suci, dia dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak biasa. Terlebih lagi, dia secara tidak langsung telah menyelamatkan seorang alkemis masa depan. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya layak dihormati di tanah suci. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Kata-kata Limu tersangkut di tenggorokannya, dia tidak bisa berkata apa-apa, tiba-tiba wajah lamanya menjadi sedikit merah. Maaf, sebenarnya lencana ini berasal dari empat tahun lalu. Feng Hao mengulurkan telapak tangan, jari-jarinya bergerak sedikit, dan hasiat obat di ujung jarinya setebal awan. Pangkat puncak bumi, dan Limu merasa bahwa dalam hal konsentrasi hasiat obat, dia tampaknya lebih rendah dari pemuda ini. Jika dia seekor kucing atau anjing, lalu bagaimana dengan dia? Setelah Feng Hao menyentuh hasiat obat, itu seperti tamparan di wajahnya, panas membara, dan itu dilakukan di depan muridnya, ini membuatnya terbakar amarah. Siapa kamu? Apa niat Anda datang ke Medical Saint Secret Lens saya? Teman-teman, tangkap dia, dia mungkin mata-mata dari organisasi pembunuh dunia bawah. Mata Limu melebar karena marah, dan dia berteriak keras karena malu. Swash-swash. Tiba-tiba, beberapa suara menusuk udara terdengar, dan empat sosok luar biasa muncul dalam sekejap, masing-masing dengan aura begelombang, budidaya mereka telah mencapai puncak alam kehormatan bela diri. Bajingan. Liang Hua sangat marah, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan giyok identitasnya. Saya adalah Wakil Presiden Persatuan Apoteker Kota Kuno, saya datang ke Istana Suci untuk bertemu dengan Presiden. Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa tidak ada masalah dengan identitas kedua orang ini. Lagipula, tujuan perjalananku adalah membawa wanita ini ke sini untuk menguji apakah dia bisa bertahan dalam upacara pengobatan kelas menengah tingkat surga. Kata-katanya seperti sambaran petir di telinga orang-orang di sekitarnya, semua orang tercengang. 592 Di persekutuan alkemis kota kuno, wanita muda ini menggunakan batu giyok sebagai fondasinya dan hanya menggunakan 33 menit untuk berhasil mengaktifkan ensiklopedia pengobatan tingkat surga. Ketika semua orang masih linglung, Liang Hua sekali lagi meledakan bom kelas berat, benar-benar mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua tercengang saat melihat Yuning, yang memegang lengan baju Feng Hao dengan ekspresi panik. 33 menit, menggunakan batu giyok sebagai fondasinya, berhasil mengaktifkan ensiklopedia pengobatan tingkat surga. Saat ini, semua orang yang berdiri di sini tahu apa artinya. Dengan bakat seperti ini, tingkat keberhasilan mengaktifkan ensiklopedia pengobatan tingkat surga pasti di atas 80%. Dengan kata lain, wanita muda yang baik hati dan cantik ini akan menjadi tokoh terkemuka di dunia alkimia di masa depan. Tiba-tiba, wajah Limu menjadi seputih kertas. Dia hanya seorang alkemis tingkat bumi yang tinggi. Menyinggung tokoh terkemuka di dunia alkimia, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dan adik laki-laki inilah yang menyarankan wanita muda ini untuk menggunakan batu giyok sebagai fondasi selama ujian. Terlebih lagi, selama ujian, dia juga melihat jejak kedua boneka neraka dan berhasil menyelesaikan krisis. Motif Menurutku orang yang punya motif tersembunyi adalah kamu, Limu. Wajah Liang Hua serius saat dia mengarahkan jarinya ke wajah Limu, menyebabkan wajah Limu menjadi lebih pucat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adik kecil ini, dunia alkimia kita akan kehilangan seorang tokoh terkemuka. Dia adalah dermawan bagi seluruh dunia alkimia kita. Tapi kamu, Limu, memfitnahnya. Apa niatmu? Raungan marah terdengar, menarik perhatian lebih banyak orang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, semua orang memandang gadis lembut itu dengan kaget. Tanpa diragukan lagi, wanita muda ini pasti memiliki tubuh obat khusus. Dia adalah eksistensi yang bisa menjadi tokoh terkemuka di dunia alkimia. Anda. Limu dimarahi dengan kasar. Wajahnya sangat jelek. Wajahnya bergetar dan dia tidak dapat berbicara. Di saat yang sama, beberapa murid di belakang mereka juga tidak bisa mengangkat kepala. Mereka semua malu melihat siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Limu tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda yang dia ingin ambil kesempatan untuk mengejek lencana peringkat kuning tingkat tinggi Liang Hua sebenarnya adalah seorang apoteker peringkat bumi. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dan setelah melihat sikap titan apoteker masa depan terhadap pemuda ini, hatinya tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Dapat dikatakan bahwa alkemis masa depan ini tidak perlu mengatakan apapun. Begitu tindakannya diketahui oleh para tetua olah ilahi, dia pasti akan mengalami nasib buruk. Jika itu terjadi di masa lalu, Feng Hao mungkin akan menjadi perantara atas namanya. Namun, tindakan Limu barusan berarti dia ingin membunuh Feng Hao. Feng Hao tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuh bangsanya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Bising sekali di depan pura, di mana kesopanannya. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari aula suci. Suara dinginnya terdengar di seluruh tempat. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, sebelum mendaratkannya pada Liang Hua. Pemimpin persekutuan. Liang Hua menghilangkan ekspresi marah di wajahnya dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum menangkupkan tangannya dan berbicara dengan hormat. Penatua ke-6. Orang-orang di sekitarnya, termasuk para penjaga, semuanya menyambutnya dengan hormat. Kepala mereka sedikit tertunduk. Orang di depan mereka adalah seorang alkemis tingkat surga sejati. En. Orang tua itu menganggup dan melirik lagi. Matanya tertuju pada Feng Hao. Lalu, dia menatap Yuning dan tidak mengalihkan pandangannya. Pemimpin persekutuan. Ketika wanita ini memuji upacara pengobatan tingkat surga di persekutuan, dia menggunakan batu giyok sebagai fondasinya. Hanya butuh 33 menit untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Kali ini, Liang Hua juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan. Apa? Mendengar ini, tubuh lelaki tua itu bergetar. Matanya bersinar karena terkejut. Wajahnya tidak bisa lagi tenang. Sang alkemis adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Segera, dia bertanya dengan penuh semangat. Apa kau yakin tentang ini? Ini, pemimpin persekutuan, kenapa kamu tidak membiarkan wanita ini mencobanya? Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jadi Liang Hua menyarankan. Oke, wanita ini, silakan masuk. Orang tua itu jelas sangat cemas saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, sekelompok orang dengan anggun mengikutinya. Semua orang berharap menyaksikan kelahiran alkemis masa depan. Setelah mereka masuk ke Aula Suci, Limu berdiri di tempat yang sama. Wajahnya terus berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dan memimpin sekelompok murid menuju pintu keluar. Sejak saat itu, dia menyembunyikan identitasnya dan mati dalam depresi. Dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Di dalam Aula Suci, hampir semua orang membentuk lingkaran. Semua mata tertuju pada sepasang tangan batu giyok, dengan gugup menunggu keajaiban terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sepuluh menit berlalu dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir sedikit gugup. Bahkan Liang Hua pun tidak terkecuali. Di lokasi kejadian, suasananya begitu tenang hingga menakutkan. Udara sepertinya sudah memadat. Sepasang mata dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Cici Pada saat ini, ensiklopedia obat, yang awalnya seperti sumur kuno tanpa riak, memiliki kilatan cahaya terang. Kemudian, kecepatannya menjadi semakin cepat. Hanya dalam beberapa menit, seluruh ensiklopedia obat meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti Yuning di dalamnya. Sosoknya tidak terlihat jelas. Ya Tuhan, hanya butuh 17 menit. Sebuah seruan terdengar. Seketika, banyak suara orang yang menghirup udara dingin terdengar. Setiap pasang mata dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Menurut pendapat mereka, bisa mengaktifkan upacara pengobatan tingkat surga sudah setara dengan keajaiban. 17 menit, hanya butuh 17 menit. Liang Hua berteriak dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka tes Yuning kali ini akan menghemat hampir separuh waktu dibandingkan sebelumnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mata lelaki tua itu bersinar karena kegembiraan. Dia terus menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak acu sama sekali. Wajahnya berapi-api saat dia melihat sosok dalam cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah dia sedang menyaksikan keajaiban. Pada saat ini, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa gadis di depannya memiliki peluang 90% untuk mengaktifkan upacara pengobatan tingkat surga. Tanah suci telah mendapatkan alkemis lain. Saat orang suci mengaktifkan upacara pengobatan tingkat surga, sepertinya butuh waktu 21 menit. Suara lemak keluar, menyebabkan tubuh semua orang gemetar lagi. Tampaknya itulah masalahnya. Orang suci dari tempat suci-suci medis generasi ini juga memiliki tubuh obat bawaan. Apa yang diaktifkan adalah ensiklopedia obat surga tingkat menengah. Saat itu, hal itu sempat menimbulkan kehebohan. Ini masih segar dalam ingatan semua orang. Rekor tertinggi dalam sejarah tanah suci sepertinya 18 menit. Suara lain terdengar. Dalam sekejap, ekspresi semua orang membeku. 593. Ola dalam. Tanah suci-suci medis telah ada selama bertahun-tahun. Tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang luar biasa di tanah suci. Namun, rekor tertinggi untuk mengaktifkan buku pengobatan tingkat surga adalah 18 menit. Dan rekor ini akan berhenti di sini. Di bawah kesaksian ratusan orang, gadis lemak ini hanya menggunakan 17 menit untuk langsung memecahkan rekor tertinggi di tanah suci. Oleh karena itu, sekarang orang-orang ini memandang Yuning dengan rasa hormat, semangat, dan pemujaan. Dari segi usia, sebagian besar orang yang hadir puluhan kali lebih tua dari Yuning. Namun, dalam hal bakat, kedua belah pihak seperti surga dan bumi yang terpisah. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua langit bela diri, hanya ada kurang dari 10 orang yang dikenal sebagai apoteker terkemuka. Sekilas status apoteker terkemuka terlihat jelas. He he, selamat, sepertinya kamu baru saja memecahkan rekor. Setelah Yuning bangun, Feng masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata dengan sedikit emosi. Dia tidak menyangka bahwa wanita muda yang baik hati ini benar-benar memiliki tubuh obat yang tiada taranya. Hal ini secara langsung mengubah dirinya dari seorang wanita muda tak berdaya yang dipaksa menikah menjadi harta berharga di tempat suci medis suci. Terlebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, bukan tidak mungkin dia menjadi seorang saintes. Bakatnya telah melampaui saintes saat ini. Eh, Yuning tidak terbiasa ditatap oleh mata berapi-api di sekelilingnya. Dia bersembunyi di belakang Feng Hao dengan panik. Wajah cantiknya memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Mulut kecil berwarna merah mudanya membuka dan menutup beberapa kali, tapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Pemandangan seperti itu seketika membuat mata banyak pemuda menjadi merah karena iri. Meskipun penampilan Yuning tidak sampai menyebabkan kehancuran sebuah kota, temperamennya yang halus dan lembut menyentuh hati banyak orang, membuat orang mau tidak mau ingin melindunginya. Bagaimana dengan Feng Hao? Dia hanyalah seorang apoteker tingkat bumi tingkat tinggi, tetapi dia mampu mendapatkan cinta dari apoteker terkemuka di masa depan. Hal ini membuat mereka sangat iri. Alangkah baiknya jika mereka bertemu dengannya lebih awal. Melihat gadis muda yang begitu dekat dengannya, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Dia sepertinya berhutang terlalu banyak pada cinta. Di masa depan, jika King Wu dan gadis-gadis lain mengetahuinya, dia pasti akan dikritik. Silakan masuk. Ketika lelaki tua bernama Tetua Kenam kembali sadar, dia menekan detak jantungnya dan memimpin Feng Hao dan dua lainnya menuju aula dalam. Setelah menutup pintu, kebisingan di luar terisolir di luar. Kedamaian di samping telinganya menyebabkan Feng Hao menghela nafas lega. Dia masih belum terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Liang Hua, tetaplah di sini dan hibur mereka. Aku akan segera kembali. Setelah memberikan beberapa instruksi pada Liang Hua, dia buru-buru berjalan ke aula samping. He he, kalian berdua, silakan duduk. Liang Hua terkekeh dan memberi isyarat agar keduanya duduk. Ia tidak menyangka waktu untuk kedua tes tersebut akan berkurang setengahnya. Sekarang, dia bahkan curiga jika dia membiarkan Yuning mengikuti tes lagi, waktu yang dibutuhkannya bisa dipersingkat. Ini pasti mungkin. Mereka bertiga mengobrol santai sebentar. Di bawah kepemimpinan Tetua Kenam, sembilan lelaki tua dari berbagai usia keluar dari aula samping. Terlebih lagi, wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah sepuluh tetua dari tempat suci medis, dan dua lelaki tua yang berjalan di tengah sudah menjadi ahli terkenal di dunia apotekar. Iya, itu adalah tubuh obat. Ini jelas merupakan tubuh obat alami. Sama sekali tidak ada masalah baginya untuk membawa buku obat tingkat menengah tingkat surga. Setelah salah satu ahli melirik Yuning, dia langsung membuat kesimpulan. Suah. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan buku farmakope yang tebal. Bau obat memenuhi udara. Itu antik dan sangat luar biasa. Dia menyerahkannya kepada Yuning, yang sudah berdiri, dan berkata, Nona muda, cobalah. Jika kamu bisa mengaktifkan buku farmakope ini, kamu bisa menjadi pemimpin baru dunia alkimia. N. Yuning juga sedikit bersemangat saat dia mengangguk tanpa alasan. Sebagai anggota Sain Medical Domain, dia sangat jelas tentang identitas dan status apotekar tingkat surga. Setengah bulan yang lalu, tokoh-tokoh terkemuka di dunia apotekar hanyalah legenda baginya. Setengah bulan kemudian, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka. Semua ini, bagi Yuning, seperti mimpi. Itu sangat tidak nyata. Dia takut ini hanya mimpi. Ketika dia bangun, mimpinya akan hancur. Tunggu. Saat Yuning hendak meletakkan telapak tangannya di atas buku obat, Feng Hao menghentikan tindakannya. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia perlahan berkata, ingatlah untuk meletakkan batu giok di atasnya. N. Yuning hanya sedikit terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Feng Hao dan meletakkannya di buku obat tingkat menengah tingkat surga. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di atas batu giok dan perlahan menutup matanya untuk merasakan fluktuasi buku obat di bawah telapak tangannya. Tindakannya menyebabkan sepuluh orang itu tercengang, dan bahkan kedua pemimpin itu pun tercengang. Setelah itu, hati mereka bergetar. Bukankah ini berarti dia bisa menjalani kehidupan yang lebih tinggi? Ini hanya omong kosong. Bukankah ini membuang-buang waktu? Salah satu ahli menggoyangkan janggutnya dan mendengus. Dia segera menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini. Dia langsung bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu berada di aula dalam? Tetua kedua, adik laki-laki ini adalah. Tetua ke-6 mengulangi kata-kata Liang Hua sekali lagi. Saat itulah kemarahan di hati para tetua menghilang. Warna kulit mereka membaik saat mereka menangkupkan tinju ke arah tetua ke-6 untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ini merupakan berkah bagi dunia apoteker. Bisa dibilang, jika pemuda ini tidak ada, hanya akan ada dua hasil bagi pemimpin apoteker masa depan. Salah satunya adalah menjadi apoteker tingkat surga dan berhenti di tingkat pemula. Yang lainnya harus dibunuh oleh organisasi pembunuh neraka. Anak muda, saya tidak tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan medical santuari saya. Pemimpin itu tersenyum dan menyampaikan undangan kepada Feng Hao. Dalam hal ini, dia sangat percaya diri. Dia percaya bahwa selama seorang apoteker melihat pemandangan di tempat suci, mustahil bagi mereka untuk pergi. Sebab, dulu dia juga bertahan karena hal tersebut. Hampir semua orang di sini tetap tinggal karena alasan ini. Ini, terima kasih atas kebaikanmu, tetua kedua. Pemuda ini terbiasa tidak disiplin. Aku tidak tahan dengan kendala itu. Jadi, mohon maafkan aku. Faktanya, Feng Hao sedikit tergoda. Dia bahkan curiga bisa mengumpulkan semua obat spiritual yang kurang di tempat suci ini. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Penolakannya mengejutkan sepuluh tetua. Setelah serangkaian penjelasan, mereka akhirnya memahami tujuan pemuda itu datang ke tanah suci. Ini masalah kecil. Aku akan mentraktirmu sekarang. Taikun itu juga memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao, jadi dia langsung menyetujuinya dalam satu tarikan napas. 594. Di zaman kuno, perang yang menghancurkan bumi telah terjadi di benua langit bela diri. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan, menghancurkan benua dan menghancurkan ruang angkasa. Benua ini juga menyusut karena perang, lempeng tektoniknya terpisah dan melayang di tengah-tengah ruang yang kacau, menjadi kantong-kantong ruang yang independen. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak kantong yang ada, dan tidak ada yang tahu pasti. Selama ribuan tahun, kantong-kantong ruang yang mengembara ini secara bertahap diambil alih oleh berbagai negara adidaya, menjadi tempat tinggal mereka. Dan tanah suci-suci medis ini hanyalah salah satu dari banyak vaksi. Terima kasih banyak, tetua kedua. Feng Hao sangat senang dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Penyakit yang tidak dapat disebutkan ini membuat suasana hatinya buruk. Dia tidak bisa mengedarkan yuan bela diri di tubuhnya, dan efek obatnya terus-menerus dikonsumsi. Dia yakin ini pertama kalinya dia melihat wajah itu. Lelaki tua itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat, dan asal-usulnya tidak diketahui, namun dia mengambil tindakan melawannya. Namun, Feng Hao bisa yakin akan satu hal, lelaki tua itu pada awalnya tidak bermaksud membunuhnya, atau dia pasti sudah mati sejak lama. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, Feng Hao segera mengesampingkan tanah suci nefrite. Dia telah mempermalukan tubuh ilahi putra suci nefrite, jadi mereka tidak akan bersikap lunak padanya. Tetapi jika bukan karena tanah suci nefrite, musuh manakah yang dapat memobilisasi pembangkit tenaga listrik? Kuil cahaya bintang. Itu mungkin saja. Mereka tahu dia memiliki keturunan naga hampa, buah naga sejati, dan bahkan harta karun penghubung roh. Oleh karena itu, kuil cahaya bintang lebih mungkin untuk bergerak. Namun, ada lebih dari satu atau dua pembangkit tenaga listrik di kapal pada saat itu. Orang tua yang mengendalikan kapal tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka jika dia bertindak begitu gegabuh. Karena dia berani bergerak, dia pasti memikirkan sesuatu yang lebih tinggi. Karena dia berani bergerak, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Feng Hao bergidik tanpa sadar memikirkan hal itu. Hanya ada satu kemungkinan, identitas lelaki tua itu cukup untuk mengintimidasi semua orang di kapal. Tidak ada yang berani menghentikannya jika dia bergerak. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari tanah suci. Mungkinkah dia berasal dari faksi di atas tanah suci? Rumah lelang Tianwu. Hanya faksi ini yang berada di atas tanah suci. Tidak mungkin dia. Perasaan yang diberikan Wang Kang dan Penatua Feng kepada Feng Hao adalah bahwa mereka bukanlah orang jahat. Dia tidak percaya bahwa mereka akan melakukan apapun padanya. Jadi, siapakah orang itu? Feng Hao tidak mengerti kapan dia memprovokasi orang seperti itu. Biarku lihat. Tetua kedua mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan Feng Hao. Segera, Feng Hao merasakan efek obat yang sangat dingin mengalir ke lengannya, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Penyakit yang tersembunyi itu seperti nyala api yang ganas dan berkobar, dan efek pengobatannya seperti mata air dewa di negeri Dongeng. Kemanapun perginya, semua apinya akan padam. Penyakit kecil yang tersembunyi ini memang merupakan masalah kecil bagi tetua kedua, yang merupakan tokoh terkemuka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Hao merasa bahwa penyakit tersembunyi di tubuhnya telah hilang sepenuhnya, dan bagian tubuhnya yang terluka juga telah sembuh total. Eh. Selama proses penyembuhan, tetua kedua secara alami mendeteksi efek obat yang digunakan Feng Hao untuk menjaga stabilitasnya. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Itu hanya obat tingkat bumi tingkat tinggi, yang tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Namun, dia secara tak terduga menemukan bahwa di dalam efek pengobatan ini, ada keberadaan yang membuat jantungnya berdebar. Itu adalah fluktuasi dari obat raja tingkat tertinggi. Efek pengobatan pada tubuh pemuda ini adalah obat raja tingkat tertinggi. Bukankah ini berarti dia juga seorang ahli pengobatan tingkat surga? Ini. Setelah tetua kedua membuka matanya, dia menatap Feng Hao dengan heran. Dia telah berurusan dengan semua jenis ramuan sepanjang tahun, jadi dia sangat akrab dengan efek obat dari pengobatan raja tingkat tertinggi. Ini karena ada tiga obat raja tingkat tertinggi yang berbeda di tubuhnya. Oleh karena itu, dia dapat menyimpulkan bahwa efek pengobatan pada tubuh pemuda ini pasti telah mencapai tingkat surga. Kamu adalah ahli pengobatan tingkat surga. Tetua kedua bertanya langsung, menyebabkan para tetua di sekitarnya, yang dengan cemas menunggu hasil Yuning, menoleh keheranan. Ini, ku rasa begitu. Feng Hao menggaruk kepalanya dan berkata dengan lemah. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki efek obat ilahi di tubuhnya. Jika para kabut tua ini mengetahuinya, siapa yang tahu jika mereka akan membedah dan mempelajarinya? Apa? Sembilan tetua lainnya terkejut. Liang Hua, yang berada di samping, memandangnya dengan mulut ternganga dan terdiam untuk waktu yang lama. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini adalah ahli pengobatan tingkat surga. Artinya, selain dua tokoh terkemuka tersebut, dia sudah berada di level yang sama dengan delapan tetua. Apalagi dia masih muda, segalanya mungkin. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil? Setelah memastikannya, ekspresi tetua kedua menjadi lebih santai dan nadanya menjadi lembut. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat sepotong batu giok. Jika orang seperti itu tinggal di tanah suci, setidaknya dia akan menjadi seorang penatua. Pembakaran besar. Feng Hao menjawab sambil tersenyum tipis. Jadi itu adik laki-laki Hao. Meskipun penatua kedua berbicara dengan sopan, dia sebenarnya memilah-milah berbagai kekuatan dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada negara besar yang memiliki nama keluarga Hao. Tak satu pun dari orang suci terpilih dan orang suci terpilih dari berbagai tanah suci memiliki nama keluarga Hao juga. Hal ini membuat tetua kedua sedikit bingung. Jika itu bukan kekuatan besar, lalu dari mana datangnya upacara pengobatan tingkat surga? Dan dari mana asal ramuan raja tingkat tertinggi di tubuhnya? Dari mana datangnya adik kecil Hao? Dia bertanya hati-hati dengan senyum ramah di wajahnya. Itu hanya dinasti kekaisaran kecil. Feng Hao menjawab dengan jujur. Namun, dia tidak merinci dari kerajaan mana dia berasal. Kalau tidak, dengan satu perintah dari alkemis peringkat surga yang kuat ini, latar belakangnya pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Dinasti kekaisaran Semua orang tercengang, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Feng Hao tulus dan tidak terlihat berbohong, mereka semakin bingung. Dinasti kekaisaran bisa mengadakan upacara pengobatan tingkat surga. Dinasti kekaisaran bisa mendapatkan ramuan raja bermutu tinggi. Ini benar-benar mustahil. Mungkinkah dia mengalami pertemuan khusus? Jantung tetua kedua berdetak kencang ketika dia memikirkan hal ini. Orang-orang dengan kemampuan khusus di dunia memiliki hobi yang berbeda-beda. Beberapa menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi mereka secara alami akan pergi ke beberapa dinasti kekaisaran yang tidak terlibat dalam perang dan menjalani kehidupan yang damai. Bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. He he. Tetua kedua terkekeh dan tidak bertanya lebih jauh. Dia mengerti bahwa ini sudah menjadi rahasia. Jika dia terus bertanya, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dan keterasingan yang tidak perlu. Adik Hao, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi tetua di Tanah Suci Sein Medical. Tetua kedua akhirnya menyampaikan undangan. 595. Ketika tetua kedua menanyakan pertanyaan ini, semua orang memandang Feng Hao dengan penuh harap. Setiap alkemis tingkat surga adalah aset besar bagi Medical Sein Secret Ground. Mereka semua berharap melihat alkemis muda tingkat surga bergabung dengan mereka. Ini. Feng Hao ragu-ragu dan mengerutkan kening. Dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Adik Hao, menurutku kamu mungkin salah paham. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Feng Hao, penatua kedua menjelaskan, menjadi penatua konsekrasi dari tempat suci-suci medis tidak akan membatasi kebebasan Anda. Anda akan dapat mempertahankan kebebasan Anda, sama seperti alkemis tingkat surga dari tempat suci lainnya. Faktanya, mereka juga adalah penatua konsekrasi dari tempat suci dan akan menikmati perlindungan dari tempat suci. Oh. Baru setelah mendengar penjelasannya, Feng Hao menghela nafas lega. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Segera setelah itu, wajahnya dipenuhi senyuman saat dia berkata, kalau begitu, saya akan menerimanya dengan hormat. Dia tidak punya alasan untuk menolak hal sebaik itu. Haha. Semua orang senang. Sepuluh tetua semuanya tersenyum. Jika Feng Hao benar-benar seseorang yang dipelihara oleh tanah suci atau kekuatan yang kuat, dia pasti sangat familiar dengan ini. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa dia adalah seorang pemuda dengan peluang besar. Selama dia bukan seorang jenius yang dipupuk oleh kekuatan yang kuat, mereka yakin bahwa mereka bisa membuatnya bertahan. Bagaimanapun juga, tempat suci-suci medis memang merupakan tempat suci yang sangat menarik bagi para alkemis. Ini adalah Liontin Gyok identitas dari penatua konsekrasi dari tempat suci-suci medis. Dengan membalikan tangannya, tetua kedua mengeluarkan Liontin Gyok yang memiliki aroma obat kental yang menempel di sekitarnya, dan langsung menyerahkannya kepada Feng Hao. Setelah kamu meneteskan darahmu ke atasnya, Liontin itu bisa diikat. Selain kamu, jika ada orang lain yang menyentuh Liontin Gyok ini, secara alami Liontin itu akan pecah. Terima kasih, tetua kedua. Feng Hao sangat gembira. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpan Liontin Gyok itu. Ini adalah barang bagus. Kita harus tahu bahwa orang di balik Liontin Gyok ini adalah Medical Saint Secret Ground. Di benua langit bela diri, berapa banyak pasukan yang berani tidak menghormati tempat suci-suci medis. Selanjutnya, Liontin Gyok ini secara langsung membuktikan bahwa Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat surga. Ini adalah hal yang paling penting. Kemudian, atas permintaan Feng Hao, Penatua kedua mengeluarkan lencana lain dengan delapan urat dan memberikannya kepadanya. Bukan karena Feng Hao tidak menginginkan lencana alkemis tingkat surga, tetapi dia tidak berani terlalu mencolok sekarang karena dia tahu tentang keberadaan organisasi pembunuh seperti neraka. Jika tidak, memakai lencana dengan sepuluh garis dijamin bahwa pembunuh boneka neraka akan datang mengetuk pintunya keesokan harinya. Dengan kultivasinya saat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri. Penatua kedua juga menyatakan bahwa dia memahami hal ini. Di saat yang sama, semua orang melihat Yuning dari sudut mata mereka. Di awal ujian, saat telapak tangannya diletakkan di atas batu gyok, kepanikan di wajah cantik Yuning menghilang tanpa bekas. Itu digantikan dengan ketenangan. Selama setiap tes, selama dia berhubungan dengan ensiklopedia kedokteran, seluruh auranya akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dia akan menjadi seperti peri yang melampaui dunia fana. Adik Hao, apa pendapatmu tentang tanah suci? Tetua kedua bertanya dengan santai. Tanah suci para alkemis. Seru Feng Hao. Ada ramuan di mana-mana, dan setiap inci ditutupi rumput roh. Ini juga merupakan hasil dari akumulasi tempat suci medis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk dunia kecil ini menjadi seperti ini. Yang paling penting, Feng Hao merasakan bahwa efek pengobatan dari Gadli Armageddon di sini beberapa kali lebih kuat daripada di kota kuno. Mungkinkah ini tempat di mana Dewa Kekosongan menciptakan ensiklopedia pengobatan suci? Hati Feng Hao bergetar. He he. Atas jawaban Feng Hao, penatua kedua jelas sangat puas. Dia terkekeh, besok, aku akan membawamu ke suatu tempat. Oh. Feng Hao, yang sedang memikirkan level itu, tiba-tiba mendengar kalimat ini. Hatinya tergerak, dan dia segera berkata, jika itu masalahnya, maka saya harus merepotkan tetua kedua. Tidak masalah, ini hanya masalah kecil. Tetua kedua penuh dengan senyuman. Dia percaya bahwa setelah melihat keberadaan itu, pemuda ini tidak akan pernah mau meninggalkan tanah suci. Dia sangat percaya diri. Alhasil, mereka mengobrol sambil memperhatikan gerak gerik Yuning. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan ensiklopedia obat masih belum bereaksi atau bergerak. Namun, Yuning sepertinya jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Benar saja, ia dapat bertahan dari ensiklopedia obat tingkat menengah tingkat surga. Tetua agung, yang belum berbicara, berbicara untuk pertama kalinya setelah mengamati dengan cermat. Nada suaranya sedikit bergetar, penuh emosi dan kegembiraan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengumuman bahwa Yuning akan menjadi tokoh terkemuka di dunia alkemis di masa depan. Suasana hati semua orang sedikit bersemangat karena kalimat ini. Karena, dengan bakat yang Yuning tunjukkan saat ini, dia bisa menantang eksistensi yang lebih tinggi dari tingkat menengah surga. Keberadaan seperti itu, bahkan seorang tokoh terkemuka pun harus menghormatinya. Ketika mereka memikirkan hal ini, suasana hati mereka tidak bisa tenang sama sekali. Kalian tunggu di sini, saya akan pergi dan bertanya pada penatua tertinggi. Setelah menjelaskan, tetua agung buru-buru berjalan menuju aula samping. Penatua tertinggi, apakah itu apoteker tingkat surga tingkat tinggi yang tersembunyi di tempat suci medis? Mendengar sapaan seperti ini, hati Feng Hao bergetar. Bahkan penatua agung, yang sudah menjadi tokoh terkemuka, harus menggunakan gelar kehormatan. Semua ini sebenarnya sudah jelas. Dalam suasana tegang ini, makna tak kasat mata di tubuh Yu Ning semakin kuat. Beberapa tetua berseru satu demi satu. Setelah sepuluh menit berikutnya, bahkan Feng Hao pun bisa merasakannya. Itu benar-benar dapat menahan ensiklopedia obat tingkat menengah tingkat surga. Hati Feng Hao diam-diam bahagia. Gadis baik hati ini, orang baik di dunia yang kacau, akhirnya mendapatkan akhir yang baik. Di masa depan, di bawah perlindungan tempat suci medis, tidak ada yang bisa menyakitinya. Saat ini, Feng Hao benar-benar lega. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berkemeja hijau masuk dengan cepat di bawah kepemimpinan tetua agung. Pena tua tertinggi. Semua tetua menyambutnya dengan hormat. Mata mereka penuh gairah, seolah-olah mereka sedang memandang Tuhan di dalam hati mereka. Memang benar, di mata mereka, lelaki tua ini adalah dewa. N. Orang tua berpakaian hijau itu menganggup dengan santai dan berjalan ke depan. Dia menatap lurus ke arah Yu Ning, yang matanya terpejam. Setelah beberapa saat, wajah lamanya sedikit bergerak. Itu badan obat bawaan, benar. Beberapa kata-kata gembira keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba membuat semua orang gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Melihat sosok halus itu, hati mereka terkejut. Badan obat bawaan, bukankah fisiknya sama dengan penatua tertinggi di depan mereka? Bukankah ini berarti gadis ini akan menjadi penatua tertinggi tanah suci di masa depan? Tingkat puncak surga. Empat kata ini membuat semua orang sedikit pusing. Liang Hua, yang berdiri di samping, langsung tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. 596. Badan obat bawaan. Meskipun Feng Hao tidak tahu apa itu fisik obat bawaan, dia tahu bahwa itu pasti merupakan fisik yang luar biasa berdasarkan ekspresi terkejut di wajah para tetua. Pada saat ini, semua tetua memandang Feng Hao dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena pengingat pemuda ini, fisik obat bawaan ini akan terkubur di tangan mereka. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, mereka semua merasa beruntung sekali lagi. Terutama penatua kedua, wajahnya dipenuhi rasa malu. Namun, Feng Hao tersenyum riang dan tidak mengklaim pujian atas hal itu. Haha. Orang tua berpakaian hijau itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya sebenarnya mengungkapkan rasa bangga, bukan, itu sombong. Kali ini, dia mendapat penghasilan besar. Pada level mereka, sangat sulit menemukan seseorang untuk mewarisi warisan mereka. Fisik alkimia siantian adalah sein fisik paling berharga di antara para alkemis di dunia ini. Selama ia ditempa, tidak akan sulit baginya untuk menahan alcemi kenen tingkat surga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sombong ketika memikirkan bagaimana dia menemukan seseorang untuk mewarisi warisannya pada sif pertamanya. Jika kedua teman lamanya mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa irinya mereka memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia menatap mata Yuning, yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Uhuk-uhuk. Orang tua berpakaian hijau itu terbatuk pelan dua kali, menyebabkan tubuh semua orang gemetar saat mereka sadar kembali. Tatapan lelaki tua berpakaian hijau itu tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tatapannya berhenti pada Feng Hao sejenak sebelum dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya. Tidak seorang pun boleh membocorkan sepatah kata pun tentang hal ini. Apakah Anda mengerti? Dipahami? Semua tetua menjawab dengan hormat. Iya. Baru pada saat itulah lelaki tua berpakaian hijau itu menganggup puas. Tatapannya tertuju pada Feng Hao dan matanya sedikit menyipit. Tetua agung, ini adalah penatua bakti baru yang bergabung dengan tanah suci, Hao Fen. Tetua kedua melangkah maju dan berkata dengan hormat. Setelah itu, dia secara singkat memperkenalkan situasi Feng Hao. Dia bahkan menyebutkan pengingat Feng Hao tentang meletakkan batu giyok itu. Dia sangat jujur. Oh. Baru pada saat itulah lelaki tua berpakaian hijau itu dengan serius memandang Feng Hao. Ia menemukan bahwa pemuda di depannya memang tidak biasa. Samar-samar, ada aura besar yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan lelaki tua itu terkejut. Anak muda, kamu tidak buruk. Kamu benar-benar bisa melihat misterinya. Jika kamu punya permintaan, jangan ragu untuk menyatakannya. Tetua berbaju hijau memuji. Matanya bersinar terang seolah ingin menembus Feng Hao. Namun, hal itu tidak berhasil. Hal ini menyebabkan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia sebenarnya tidak bisa melihat tingkat ensiklopedia obat yang tersembunyi di dalam tubuh pemuda ini. Terima kasih, Tetua Agung. Feng Hao sangat gembira. Dia segera bertanya, saya ingin tahu apakah saya bisa memetik ramuan spiritual di tanah suci. Hem. Orang tua berpakaian biru itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka permintaan pemuda ini sesederhana itu. Dia tidak menyangka dia akan meminta beberapa obat raja yang berharga. Dia sudah bersiap untuk memotong dagingnya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa Lin Fan hanya menginginkan beberapa helai rambut di dagingnya. Hal ini membuatnya ingin mengenal pemuda ini lagi. Ini hanya masalah kecil. Anak muda, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu nanti. Kamu tidak perlu mengambilnya sendiri. Orang tua berpakaian biru itu mengelus jenggotnya dan berkata dengan riang. Jelas, Feng Hao tidak bertindak sombong dan berhasil memenangkan hati Feng Hao. Terima kasih, Tetua Agung. Feng Hao dengan hormat menggenggam tangannya pada lelaki tua berpakaian biru itu. Dia kemudian melaporkan nama-nama sekumpulan tumbuhan spiritual. Semuanya memiliki khasiat obat biasa, tetapi sangat langka. Beberapa di antaranya bahkan punah di benua tersebut. Di antara mereka, hanya ada tiga tumbuhan spiritual langka. Totalnya hanya ada sekitar 300, itu tidak banyak. Pada awalnya, lelaki tua berbaju biru itu mendengarkan dengan tenang. Namun, ketika Feng Hao menyebutkan obat roh langka yang sudah punah di benua itu, bunga anggur perak, ekspresinya berubah. Selain saint medical saint ground, mustahil menemukan ramuan spiritual seperti itu di dunia luar. Selanjutnya, ketika Feng Hao menyebutkan beberapa jenis ramuan spiritual biasa yang telah punah, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Ada lebih dari 30 jenis tumbuhan spiritual yang punah. Orang bijak dari medical saint secret ground telah lama mengetahui bahwa banyak tumbuhan spiritual akan punah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, selain ramuan raja dan ramuan spiritual langka yang hanya dapat ditemukan di daerah khusus, ramuan spiritual lainnya dikumpulkan dan dipindahkan ke tanah suci. Bahkan ada banyak tumbuhan raja di antara mereka. Namun, ensiklopedia kedokteran saat ini pada dasarnya tidak menggunakan ramuan spiritual yang telah punah tersebut, kecuali ensiklopedia kedokteran yang sangat kuno. Namun, pemuda di depannya secara langsung menyebutkan semua tumbuhan spiritual yang sangat langka atau bahkan punah di benua tersebut. Hal ini membuat lelaki tua berpakaian biru itu sedikit curiga. Uh, jangan bilang saint ground tidak memiliki tanaman spiritual ini. Feng Hao bertanya dengan lemah ketika dia melihat lelaki tua berpakaian biru itu menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebelum dia datang ke istana suci, dia dengan jelas melihat beberapa jenis tumbuhan spiritual yang telah punah di sepanjang jalan. Oleh karena itu, dia menduga saint medical saint ground pasti memiliki spesialisasi dalam transplantasi ramuan spiritual ini. Tentu saja tidak. Orang tua berpakaian biru itu dengan cepat sadar kembali. Dia menoleh dan memberi perintah kepada tetua agung di sampingnya. Penatua agung dengan cepat keluar untuk menyiapkan ramuan spiritual. Fiuh! Feng Hao segera menghela nafas lega dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Selama dia mengumpulkan ramuan spiritual yang telah punah ini, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan ramuan langka dan ramuan raja itu. Kalau begitu, akan ada harapan baginya untuk memadatkan inti padat di ensiklopedia kedokteran. Setelah simpul di hatinya dihilangkan, Feng Hao langsung merasa segar. Kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Anak muda, ensiklopedia kedokteran tingkat berapa yang kamu miliki? Orang tua berpakaian biru itu ragu-ragu sejenak tapi tetap bertanya. Dia tidak berdaya karena dia tidak bisa melihat melalui ensiklopedia kedokteran di tubuh Feng Hao. Ini, menurutku ini tingkat surga. Mendengar ini, wajah Feng Hao sedikit menegang dan dia bersiap untuk menjawab. Menurutku itu tingkat surga. Jawaban seperti itu membuat lelaki tua berpakaian biru itu sedikit mengernyit. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya. Jelas sekali bahwa Feng Hao tidak mau memberitahunya dan dia tidak ingin memaksanya. Namun, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Tidak banyak apotek kuno di dunia yang dapat menggunakan begitu banyak ramuan spiritual yang telah punah. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka setidaknya berada di tingkat surga. Secara kebetulan, yang dibutuhkan Feng Hao adalah benih obat yang sudah ada sejak zaman kuno. Hal ini membuat lelaki tua berpakaian biru itu tidak bisa tidak memikirkan ensiklopedia kedokteran. Pasalnya, berita kemunculan ensiklopedia kedokteran datang dari kota kuno kemarin. Memikirkan hal ini, hati lelaki tua berpakaian biru itu tergerak. Dia berpura-pura bertanya dengan santai. Adikku, kapan kamu datang ke kota suci medis kuno? Kemarin. Feng Hao tidak meragukannya dan menjawab langsung. 597. Waktunya tepat. Orang tua berpakaian hijau itu mau tidak mau menghirup udara dingin ke dalam. Jantungnya berdebar-debar dan dia tidak bisa tenang. Pada saat ini, dia hampir 60% yakin bahwa pemuda ini adalah penguasa seni bela diri ilusi saat ini, pemegang ringkasan pengobatan ilahi. Dia tidak bisa melihatnya dan dia membutuhkan ramuan kuno. Hal ini membuktikan bahwa medicinal compendium dalam tubuh pemuda ini tidaklah sederhana. Ini diaktifkan. Pada saat ini, seorang tetua berteriak kaget. Segera, semua orang melihat bahwa buku obat di tangan Yuning akhirnya menunjukkan kilau samar. Meski lemah, ia melintas dalam sekejap. Namun, tetap saja ditangkap oleh semua orang. Namun, setelah lelaki tua berpakaian hijau itu memastikan bahwa Yuning memiliki badan obat bawaan, semua orang tidak begitu terkejut. Semua ini, dalam pandangan mereka, sudah menjadi hal yang biasa. Kita harus tahu bahwa dengan tubuh obat bawaan, selama tubuh itu dipoles, mereka bahkan dapat bertahan dari ringkasan obat tingkat surga puncak, apalagi ringkasan obat tingkat surga menengah. Tanah Suci punya kartu truf lainnya. Badan obat bawaan, bisakah ia bertahan dalam kompendium pengobatan ilahi? Feng Hao tidak tahu bahwa lelaki tua berpakaian hijau itu sudah curiga padanya. Pada saat ini, dia sedang memikirkan apakah badan obat bawaannya dapat bertahan dari ringkasan pengobatan ilahi. Namun, dari penatua Feng, tampaknya hanya tubuh bela diri ilusi yang mampu menahannya. Adapun apakah seseorang dengan badan obat bawaan telah mencobanya atau belum, tidak diketahui. Orang tua berpakaian hijau itu juga menahan detak jantungnya pada ekspresinya. Di aula dalam, hening lagi. Mata semua orang tertuju pada Yuning. Tidak lama kemudian, tetua agung buru-buru masuk. Saat dia berjalan menuju Feng Hao, sosok lelaki tua berpakaian hijau itu melintas dan menghalangi di depannya. Tetua agung sedikit terkejut, dan segera berkata dengan hormat. Tetua tertinggi, ini adalah obat mujarab yang dibutuhkan oleh adik laki-laki Hao. Semuanya sudah disiapkan, masing-masing tiga. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Orang tua berpakaian hijau mengambil cincin itu di bawah tatapan sedikit terkejut dan berjalan menuju Feng Hao. Meskipun dia tidak mengerti mengapa lelaki tua berpakaian hijau itu melakukan ini, tetua agung tidak bertanya. Mungkinkah ini cara terbaik untuk mengungkapkan ketulusannya? Adik, ini ramuan spiritual yang kamu butuhkan. Saya sudah menyiapkan tiga batang untuk masing-masing jenis. Apakah cukup? Kata-kata lelaki tua berpakaian hijau itu lembut dan bahkan bisa dianggap sebagai pujian. Hal ini menyebabkan semua tetua tercengang ketika mereka menatapnya dengan takjub. Sebagai raksasa dari tanah suci-suci medis, dia tidak akan memiliki sikap seperti itu bahkan jika dia berada di depan pemimpin suci dari berbagai tanah suci. Apoteker tingkat surga puncak telah mewakili puncak dunia alkimia. Bahkan pemimpin suci dari berbagai tanah suci harus memberinya wajah dan tidak akan berani menyinggung raksasa dunia alkimia ini. Namun kini, dia justru memuji seorang pemuda dengan cara seperti itu. Hal ini menyebabkan semua tua-tua menjadi sangat heran. Apakah ini benar-benar karena rasa terima kasih? Cukup, cukup. Terima kasih, tetua agung. Feng Hao sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Dia bahkan tidak menyadari sikap aneh dalam kata-kata lelaki tua itu. He he, ini. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum dan meletakkan cincin itu di telapak tangan Feng Hao. Efek obat yang tidak terlihat meresap ke dalam telapak tangan Feng Hao. Terima kasih, pena tua. Meskipun dia merasakan sedikit efek obat pendingin merembes ke dalam tubuhnya dan beredar dengan cepat, Feng Hao hanya sedikit terkejut. Dia tidak curiga dan berterima kasih lagi pada lelaki tua itu. Dia percaya bahwa jika dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki ensiklopedia pengobatan ilahi, tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran tentang dia. Namun, dia mengabaikan satu hal. Itu juga merupakan poin penting. Orang tua berpakaian hijau itu sudah menjadi apoteker tingkat puncak surga. Bahkan jika dia tidak bisa melihat melalui medicinal ensiklopedia, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, peringkatnya sama. Kedua, peringkatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika efek obat gagal menemukan ensiklopedia pengobatan ilahi atau merasakan fluktuasi apapun dari tubuh Feng Hao, tubuh lelaki tua berpakaian hijau itu sedikit gemetar. Sekarang, dia 80 persen yakin akan hal itu. Hanya ada beberapa ensiklopedia obat tingkat puncak surga di dunia. Dia sangat jelas tentang keberadaan masing-masing orang. Oleh karena itu, tidak mungkin peringkatnya sama. Kalau begitu, itu pasti ensiklopedia obat yang berada di atas tingkat puncak surga. Hanya ada satu di seluruh benua langit bela diri, pengobatan ilahi yang diciptakan oleh Dewa Ketiadaan. Namun, ada kemungkinan lain. Mungkin itu adalah ensiklopedia obat yang belum pernah dicatat sebelumnya. Ini juga sebuah kemungkinan, tetapi kemungkinannya hanya satu dalam satu miliar. Alasan kenapa dia 80 persen percaya diri adalah karena fenomena aneh yang terjadi di kota kuno kemarin. Selain itu, Feng Hao telah keceplosan bahwa dia baru tiba di kota kuno kemarin. Hal ini bertepatan dengan waktu. Terlebih lagi, kebanyakan orang yang menyerap efek pengobatan di kota kuno akan melakukannya untuk pertama kalinya. Selama mereka memahami efek pengobatannya, orang yang sudah lama tinggal di kota kuno tidak akan melakukan sesuatu yang hampir membuang-buang waktu. Karena Feng Hao tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, lelaki tua berpakaian hijau itu menekan detak jantungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, semua perhatiannya terfokus pada Feng Hao. Dia bahkan lupa memperhatikan Yuning. Saat ini, di dalam hatinya, yang ada hanyalah keberadaan ensiklopedia pengobatan ilahi. Semua orang di benua langit bela diri tahu bahwa tanah suci-suci medis tidak memiliki seorang Holy Lord. Namun, ketika tanah suci-suci medis memiliki seorang Holy Lord, maka itu mewakili puncak dari tanah suci-suci medis. Pada masa paling gemilangnya, ia bahkan bisa menekan tanah suci lainnya dan menjadi salah satu dari sedikit kekuatan besar di benua ini. Hanya ada satu alasan, Dewa Ketiadaan. Empat kata ini menghancurkan segalanya. Berdengung. Petik 2 Dengan teriakan panjang, ensiklopedia obat tingkat menengah tingkat surga di bawah telapak tangan Yuning meledak menjadi cahaya terang. Aroma obat memenuhi seluruh aola dalam. Semuanya sedikit seperti mimpi. Setelah 2 jam, Yuning berhasil mengaktifkan ensiklopedia obat tingkat menengah tingkat surga. Seperti yang diharapkan dari badan obat bawaan, sungguh luar biasa. Sepuluh tetua semuanya emosional, dan mata mereka penuh gairah dan rasa hormat. Tubuh obat ajaib semacam ini hampir bisa dibandingkan dengan tubuh ilahi dan tubuh suci dalam budidaya bela diri. Ini karena badan obat bawaan sudah bisa disebut badan suci di dunia alkemis. Liang Hua, kalian bertiga bisa kembali ke tanah suci. Mulai sekarang, ikuti aku. Tetua kedua menoleh ke samping dan berkata pada Liang Hua yang bersemangat. Terima kasih, tetua kedua. Liang Hua sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Meskipun dia sudah setengah langkah menuju peringkat surgawi, setidaknya ada beberapa ratus alkemis seperti itu di tanah suci. Hanya ada sedikit yang benar-benar bisa naik ke pangkat surgawi. Namun, jika dia bisa berada di sisi alkemis ini, kemungkinannya akan meningkat pesat. Begitu dia mencapai peringkat surgawi, dia akan menjadi seorang tetua. Memikirkan hal itu, dia sangat berterima kasih kepada Feng Hao dan Yuning. Ini hampir merupakan peluang besar. 598. Selamat kepada calon pemimpin apoteker. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman tebal saat dia berjalan ke depan dan berbicara dengan sedikit ejekan. Saya, Yuning sedikit kewalahan. Dia mendongak dan melirik Feng Hao. Wajah cantiknya memerah, lalu dia segera menundukkan kepalanya. Sepasang tangannya yang putih dan tanpa cacat saling bersilangan, menunjukkan suasana hatinya yang berfluktuasi. Kemudian, 10 tetua dan Liang Hua maju untuk memberi selamat padanya. Ada sentuhan gairah di mata mereka. Gadis ini, seperti penatua tertinggi, juga memiliki tubuh obat bawaan. Dia adalah tipe orang yang mampu berdiri di puncak dunia apoteker. Jika mereka tidak membangun hubungan yang baik sekarang, kapan lagi? Haha. Petik 2. Pria tua berpakaian hijau itu kembali sadar dan memandang pria dan wanita muda itu. Dia menyeringai lalu tertawa keras. Kemudian, beberapa tetua menyingkir, dan lelaki tua berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya tertuju pada Yuning seolah-olah dia sedang menghargai sepotong batu giyok yang tiada taranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan wajahnya penuh kepuasan. Gadis kecil, apakah kamu bersedia menjadi murid langsungku? Setelah mengatur suasana hatinya, lelaki tua berpakaian hijau itu mengelus janggut putih panjang di dagunya dan bertanya. Hah! Yuning tertegun dan langsung menatap Feng Hao secara refleks. Oh, ini adalah penatua tertinggi dari tanah suci-suci medis. Feng Hao tersenyum dan menjelaskan padanya. Penatua tertinggi. Pupil Yuning tiba-tiba membesar lima atau enam kali lipat, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Sebagai anggota wilayah suci medis, dia secara alami tahu bahwa selain sepuluh tetua tanah suci-suci medis, ada juga tiga tetua tertinggi yang berdiri di puncak dunia apoteker. Dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah suci-suci medis. Yuning tidak bisa mempercayai mata dan telinganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan bisa melihat keberadaan yang begitu kuat. Oh, gadis kecil, apakah kamu bersedia? Orang tua berpakaian hijau itu sangat puas dengan perubahan wajah Yuning. Dia tersenyum dan bertanya dengan nada lembut. Saya. Tentu saja tidak. Suara agak marah datang dari aulah samping, menyelah kata-kata Yuning. Ketika dia mendengar suara ini, mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Saat berikutnya, semua orang melihat seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dan putih berjalan berdampingan. Kedua wajah mereka dipenuhi amarah dan kemarahan. Karena berita dari ringkasan pengobatan ilahi kemarin, mereka tidak dalam kondisi meditasi. Tapi beberapa saat yang lalu, mereka semua merasakan fluktuasi Yuning yang mengaktifkan ringkasan obat tingkat surga dan bergegas mendekat dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, mereka mendengar pertanyaan lelaki tua berpakaian hijau itu. Pada saat ini, setelah mereka mengetahui bahwa Yuning memiliki tubuh obat bawaan, mereka menjadi lebih marah. Orang ini mengandalkan informasi dari Gadli Armament Encyclopedia untuk melepaskan diri dari tugas lima tahun. Sekarang, dia ingin memonopoli badan obat bawaan. Ini tidak bisa ditoleransi. Tetua agung. Semua tetua berteriak serempak. Suara mereka nyaring dan jelas, dan mereka sangat penuh hormat. Seperti yang diharapkan. Ketika kedua lelaki tua itu berani menyelap pembicaraan antara Yuning dan lelaki tua berbaju hijau, Feng Hao tahu bahwa kedua lelaki tua ini tidak sederhana. Mengapa kalian berdua keluar untuk menimbulkan masalah? Orang tua berbaju hijau itu sangat marah hingga janggutnya bergetar. Matanya terbuka lebar, dan matanya penuh amarah. Ia hampir berhasil mendapatkannya, namun hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Menyebabkan masalah. Orang tua berbaju hijau, saya tidak membuat masalah. Saya menghentikan Anda dari menyesatkan orang lain. Tubuh obat bawaan ini, di tanganmu, bukankah sama dengan menghancurkannya? Orang tua berpakaian abu-abu itu mendengus, mengangkat kepalanya, dan berjalan langsung ke arah Yuning. Dengan senyum lembut, dia bertanya, Gadis kecil, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Saya punya beberapa obat raja di sini, hanya sebagai hadiah. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan kotak diok panjang dan membukanya. Segera, seluruh aulah bagian dalam dipenuhi dengan aroma obat yang pekat dan lembut. Melihat sekeliling, ada ginseng putih berbentuk boneka. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan memiliki banyak akar yang meringkuk di dalam kotak diok. Ginseng salju tianshan. Seru Feng Hao, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ini adalah pengobatan raja. Khasiat obatnya dapat menduduki peringkat 70 besar di antara obat-obatan raja. Jarang terjadi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu obat raja yang tercatat dalam buku pengobatan ilahi. Oh, teman kecil, kamu salah. Ini bukan tianshan seno ginseng, tapi tianshan seno ginseng yang berusia lebih dari 8.000 tahun. Khasiat obatnya dapat masuk peringkat 30 besar, tetapi ini adalah obat raja yang langka. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengalihkan pandangannya ke pemuda asing ini dan hanya sedikit terkejut. Segera, dia berbicara dengan sikap yang agak senang. Obat raja ini adalah harta karunnya, dan dia enggan mengeluarkannya. Kali ini, untuk menjebak Yuning, muridnya dengan tubuh obat bawaan, dia benar-benar berusaha keras. Raja ginseng salju tianshan, kamu berani mengeluarkannya. Menurutku kamu benar-benar tidak bisa menemukan sesuatu yang layak. Orang tua berpakaian putih itu juga berjalan ke depan. Dia melirik sekilas ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dengan membalikkan tangannya, dia juga mengeluarkan sebuah kotak giyok. Dengan membalikkan tangannya, dia membukanya. Aroma aneh merembes keluar, menyebabkan orang tanpa sadar ingin membenamkan diri di dalamnya dan tidak ingin melarikan diri. Ini adalah bunga aneh dengan kelopak ungu yang tampak seperti terbuat dari batu giyok. Kelopak bunga itu berkilau dan gemerlap sambil mengalir dengan cahaya dan keharuman yang menyegarkan hati terpancar dari kelopak bunga ini. Magnolia Batu Kecubung Feng Hao kaget dan berseru. Matanya menunjukkan ekspresi kaget. Magnolia Amethyst ini menduduki peringkat 14 besar buku pengobatan raja. Efek pengobatannya sebanding dengan pengobatan raja. Oh! Melihat Feng Hao mengenalinya lagi, lelaki tua berpakaian putih itu juga tercengang. Dia segera tersenyum dan berkata, pemuda ini memiliki sedikit pengetahuan. Iya, ini adalah Amethyst Magnolia yang berada di peringkat 14 besar. Dalam hal khasiat obat, ia berada di peringkat 14 besar, tetapi efek pengobatannya dapat diurutkan. Di 10 besar, itu juga bisa dianggap setengah raja pengobatan. Melihat bahwa dia benar-benar mengeluarkan Amethyst Magnolia, wajah lelaki tua berpakaian hijau dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah menjadi hijau. Saat ini obat itu ada di tangan mereka, dan dia ingin mereka menemukan obat raja. Namun, setelah melihat api di mata Feng Hao, hati lelaki tua berpakaian hijau itu dengan cepat menjadi seimbang, dan senyum lucu muncul di wajah lamanya. Gadis kecil, ini hadiah ucapan selamat dariku. Selama kamu bersedia menjadi murid langsungku, aku akan memberikan obat raja ini kepadamu. Orang tua berpakaian putih tidak menyadarinya dan terus menatap Yuning. Obat raja dapat ditemukan lagi, tetapi murid badan obat bawaan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan setiap saat. Ini. Yuning langsung kaget dengan pemandangan ini. Wajahnya sedikit panik, dan matanya beralih ke Feng Hao. 599. Menerima bantuan mata Yuning, Feng Hao dengan lembut menepuk tangan putih seperti giok Yuning dan memberinya tatapan nyaman sebelum mengambil langkah maju. Sesepuh tertinggi, karena kalian semua ingin Yuning menjadi murid kalian, mengapa kalian tidak mengajarinya bersama? Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao dengan sopan menyarankan. Tidak. Orang tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut. Kalian berdua, patua putih sudah punya empat murid, dan patua hijau, kalian punya tiga murid. Aku bahkan tidak punya satu pun. Apa kalian masih ingin bersaing denganku? Dia tampak sangat marah, seolah dia benar-benar tidak tahan lagi. Kenapa kamu tidak tahu kenapa kamu tidak magang? Orang tua berbaju putih memutar matanya dan berkata dengan marah. Sebagai penatua tertinggi tanah suci, jika dia ingin menerima murid, akan ada banyak orang yang mengantri untuk dipilih. Bukankah itu cara muridnya dipilih? Lelaki tua berbaju abu-abu itu sangat memikirkan dirinya sendiri dan ingin menerima badan obat bawaan. Dengan cara ini, peluang untuk mewarisi warisan tersebut akan menjadi 100 persen, dan dia tidak perlu khawat tertir tentang pelatihan. Kini, dia menggunakan kemalasannya sebagai alasan. Bagaimana mungkin lelaki tua berkulit putih itu tidak marah? Ehem. Orang tua berbaju hijau itu terbatuk beberapa kali. Dia tahu bahwa pemuda di depannya mungkin adalah penguasa seni bela diri kekosongan dan pewaris kanon persenjataan ilahi. Dia juga akan menjadi penguasa suci tanah suci di masa depan. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan kedua teman lama ini bertengkar. Akan sangat memalukan jika api perang menyebar ke Holy Lord masa depan. Bay tua, hui tua, menurutku apa yang dikatakan adik kecil ini benar. Tidak peduli siapa muridnya, yang penting adalah mengajari gadis ini dengan baik, bukan? Kata lelaki tua berbaju hijau dengan nada ramah, yang membuat kedua lelaki tua itu tercengang. Ketika mereka melihat lelaki tua berbaju hijau itu, mereka melihat kelopak matanya berkedip. Ketiga lelaki tua itu memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Mereka mengetahui temperamen dan temperamen satu sama lain dengan sangat baik. Orang tua berpakaian hijau ini jelas bukan pembawa damai. Dari fakta bahwa dia telah menggunakan terlihat jelas bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia jelas bukan orang yang rela menderita kerugian. Pasti ada alasan khusus atas perubahannya saat ini. Tatapan mereka menyapu seluruh arena. Akhirnya, pandangan mereka berhenti pada tubuh Feng Hao. Hanya pemuda asing ini yang merupakan satu-satunya variabel dalam situasi ini. Setelah mengukurnya dengan hati-hati, mereka semua terkejut. Belum lagi yang lainnya, bahkan sepuluh tetua agung harus menundukkan kepala di depan mereka. Namun, pemuda ini masih mampu mempertahankan sikap tenangnya. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Izinkan saya memperkenalkan Anda, adik laki-laki ini menemani wanita muda ini ke kota medis kuno kemarin. Orang tua berpakaian hijau itu berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berbicara dengan nada sopan. Namun, dia menekankan kata kemarin. Hmm. Kedua tetua itu terkejut pada awalnya. Segera setelah itu, hati mereka bergetar. Namun, keterkejutan di mata mereka dengan cepat diredam oleh mereka. Segera setelah itu, kedua tetua itu tersenyum ramah. Saya juga berpikir lebih baik mengajar tiga orang sekaligus. Orang tua berpakaian putih itu menggema. Tidak apa-apa kalau tiga orang. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengatupkan giginya dan berkata dengan enggan. Ketika dia melirik Feng Hao, cahaya menyala melintas di kedalaman matanya. Segera setelah itu, senyuman hangat muncul di wajahnya. Melihat senyum cerah di wajah ketiga lelaki tua itu, sepuluh tetua agung yang berdiri di sekitar mereka sedikit linglung. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan mereka. Ada apa dengan ketiga tetua agung hari ini? Mengapa mereka tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda? Mereka menebak dengan curiga. Pada saat yang sama, mereka semua memandang Feng Hao. Itu dia. Dialah yang membuat ketiga tetua agung berubah. Mereka sangat jelas bahwa jika salah satu dari sepuluh dari mereka menyarankan hal ini, mereka pasti akan dimarahi. Namun, saat ini, anehnya ketiga tetua agung menyetujui saran pemuda ini. Mereka bahkan langsung setuju. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Siapa dia? Apa yang berbeda dari dia? Mengapa tiga tetua agung, yang berdiri di puncak dunia alkimia, harus memberinya wajah? Jadi, gadis kecil, apakah kamu bersedia memuja kami bertiga sebagai tuanmu? Sudut mulut lelaki tua berpakaian hijau itu bergerak sedikit saat dia bertanya dengan sopan. Dia bahkan curiga bahwa Feng Hao sengaja membawa fisik alkimia bawaan ini ke tempat suci, dan ketika dia melihat kasih sayang gadis muda itu terhadap Feng Hao, dia tentu saja tidak berani lalai. Aku bersedia. Di bawah tatapan penuh semangat Feng Hao, Yuning menarik nafas dalam-dalam dan menyetujui permintaan yang membuat semua alkemis di dunia iri. Haha, bagus. Orang tua berpakaian hijau itu tertawa dan segera mengeluarkan sebuah kotak giyok. Ini adalah hadiah kecil dari tuanmu. Ini adalah rumput roh dingin ekstrim berumur 5.000 tahun. Ini. Yuning ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Dia hanya bisa melihat Feng Hao. Ambil lah. Ini hadiah kecil dari tuanmu. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Melihat lelaki tua di depannya, dia tidak bisa tidak memikirkan pena tua Fen. Sudah beberapa bulan berlalu, dan masih belum ada kabar dari lelaki tua itu. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian, lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berpakaian putih juga memberikan kotak giyok di tangan mereka kepada Yuning. Gadis kecil itu tersanjung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat raja pengobatan, dan dia bahkan mendapatkan tiga di antaranya. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Selamat kepada para tetua yang agung, selamat untuk nona Yuning. Sepuluh tetua dan Liang Hua juga maju untuk memberi selamat padanya. Mereka tahu betul bahwa gadis di depan mereka pasti akan menjadi tetua tanah suci dalam seratus tahun. Oh. Ketiga lelaki tua itu semuanya menunjukkan senyuman puas. Setelah sapaan sopan, lelaki tua berpakaian hijau itu menatap Feng Hao lagi. Adik kecil ini, kali ini aku bisa menerima murid yang baik seperti Yuning. Ini semua berkatmu. Aku masih memiliki Raja Salju Lingzi di kediamanku. Aku tidak tahu apakah kamu membutuhkannya. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum dan tampak bersyukur. Raja Lingzi Salju. Mata Feng Hao bergetar, ini adalah 21 Raja Pengobatan teratas dalam daftar Raja Pengobatan. Ia juga merupakan salah satu Raja Pengobatan yang tercatat dalam buku Pengobatan Ilahi. Jika dia memiliki Raja Pengobatan seperti itu, maka inti kekosongan di tubuhnya mungkin bisa menembus tingkat bumi dan mencapai tingkat surga. Setelah beberapa saat, Feng Hao berkata, ini, bagaimana aku bisa menerimanya. Meskipun Raja Lingzi Salju sangat berharga, namun ada harganya. Namun, badan obat bawaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi, adikku, jangan menolak. Orang tua berpakaian putih di samping juga membujuk. Jika itu masalahnya, maka aku akan menerimanya. Wajah Feng Hao penuh kegembiraan. Dia menangkupkan tangannya dan setuju. 600. Di bawah bimbingan tiga tetua, Feng Hao dan Yuning tiba di hutan pegunungan yang tenang. Pegunungan di sekitarnya mengjulang tinggi ke langit dan dilingkari kabut roh, membuatnya tampak seperti mimpi dan ilusi. Ada sebuah jembatan kecil di mana air mengalir, dan beberapa pondok jerami menghiasi lanskap. Ladang di antara pegunungan ditanami bunga dan tumbuhan aneh, dan mengeluarkan aroma aneh yang menyegarkan pikiran. Lingkungannya sangat menguntungkan, seperti alam abadi, dan menyebabkan seseorang membangkitkan keinginan untuk tinggal setelah melihatnya. Hem. Semakin dalam Feng Hao pergi, semakin kuat efek pengobatan dari Godly Armament Encyclopedia. Matanya bersinar ungu saat dia mengamati sekelilingnya. Namun, dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya berkabut, dan dia tidak dapat melihat apapun. Seperti ada sesuatu yang menghalangi pandangannya. Mungkinkah ini tempat di mana Dewa Kekosongan menciptakan Encyclopedia Pengobatan Suci? Di bawah penerangan sinar matahari, lingkungan sekitar berkedip-kedip dengan untayan cahaya warna-warni. Fenomena aneh ini menyebabkan detak jantung Feng Hao menjadi lebih cepat dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Hati ketiga lelaki tua yang selama ini memperhatikannya bergetar. Mereka bahkan lebih yakin akan identitasnya. Saat mereka saling memandang, mereka bertiga sedikit mengangguk. Feng Hao yang malang tidak tahu bahwa ketika lelaki tua berbaju hijau menyebutkan seno ganoderma, dia telah memasang jebakan untuknya, dan dia masih dengan bodohnya masuk ke dalamnya. Perlu diketahui bahwa hanya ada sedikit farmakope yang dapat digunakan untuk menemukan obat raja dengan kualitas terbaik di dunia ini. Selain itu, yang tersisa hanyalah farmakope pengobatan ilahi. Ditambah dengan kebetulan waktu dan tingkah lakunya yang aneh, ketiga lelaki tua itu telah memastikan identitasnya. Namun, dia tidak mau menyebutkannya, jadi ketiga lelaki tua itu mengikuti keinginannya dan tidak membeberkannya. Ini gubuk orang tua ini. Ada sungai kecil mengalir di sisinya, dan suaranya jernih. Binatang-binatang aneh sedang bermain-main, menambah keaktifan. Mereka sampai di sebuah pondok biasa dan lelaki tua berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Pena tua yang hebat, kamu sangat anggun. Sungguh negeri dongeng, aku hampir tidak bisa mengambil langkah. Feng Hao dengan sopan memuji. Dia masih tidak tahu bahwa dia telah terekspos. Dia sangat tersentuh melihat ketiga lelaki tua yang berdiri di puncak dunia alkimia begitu ramah dan santai tanpa bersikap sombong. Haha. Orang tua berpakaian hijau itu tertawa keras, lalu berkata, jika adik mau tinggal, orang tua ini dengan sendirinya akan menyambutmu. Bagaimanapun, tempat ini besar, dan semakin banyak orang di sana, akan semakin semarak. Menjadi. Iya. Dua tetua lainnya juga mengangguk, dan Yuning juga menatapnya dengan penuh harap. Ini, saya menghargai kebaikan dari ketiga sesepuh tertinggi. Jika saya benar-benar bebas, saya harus datang ke sini dan mengganggu Anda. Feng Hao terkejut sesaat sebelum dia menjawab dengan sopan. Pemandangan di depannya sangat indah, dan dia merasa santai dan bahagia. Ini memang sebuah negeri dongeng. Jika memungkinkan, dia sangat ingin menetap di sini setelah semuanya beres. Kau selalu diterima. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu sambil tersenyum. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Setelah menunggu selama beberapa generasi, penguasa seni bela diri kekosongan akhirnya tiba. Dia sekali lagi akan memimpin tempat suci medis ke puncak dan menyapu seluruh tanah suci. Setelah mencari di ruangan itu sebentar, lelaki tua berjubah hijau itu mengeluarkan kotak giok dari lemari kayu kecil. Dengan membalikkan tangannya, dia membuka kotak giok itu. Di dalam kotak itu terdapat ganoderma seputih salju seukuran telapak tangan. Itu tampak persis seperti snow ganoderma yang tercatat di Encyclopedia of Magical Armaments. Terima kasih, pena tua tertinggi. Feng Hao sangat gembira. Setelah menerima kotak giok, dia ingin menelannya lebih banyak lagi. Ini karena jika dia bisa menyatu dengan pabrik obat kelas raja kelas atas, dia akan benar-benar menjadi ahli pengobatan tingkat surga. Ini hanyalah tanda kecil penghargaanku. Melihat kegembiraan di wajah Feng Hao, lelaki tua berpakaian hijau itu sangat gembira. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia dengan cepat menjawab dengan sopan. Melihat keempat orang itu berbicara dan tertawa, Yuning sedikit bingung. Mengapa sosok yang begitu tinggi dan perkasa di dunia alkimia bersikap begitu sopan kepada seorang pemuda? Apakah itu benar-benar hanya karena rasa terima kasih? Dia tidak bisa memahaminya. Mereka berempat berbicara tentang alkimia, dan Yuning segera tenggelam di dalamnya. Mendengarkan topik yang dibicarakan mereka berempat, dia sangat tersentuh. Hal yang sama juga berlaku untuk ketiga tetua. Banyak keraguan yang tidak dapat mereka pahami, penjelasan sederhana Feng Hao sudah cukup membuat mereka bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Encyclopedia pengobatan suci adalah buku leluhur sang alkemis. Itu mencakup segalanya. Ditambah dengan peningkatan yang dilakukan oleh penguasa seni bela diri kekosongan, itu adalah Encyclopedia Dunia Alkemis. Oleh karena itu, saat ini, Feng Hao seperti seorang guru, dan ketiga lelaki tua itu adalah muridnya. Mereka mendengarkannya dengan cermat. Waktu berlalu, dan langit menjadi gelap. Setelah beberapa saat, keadaan menjadi gelap gulita. Bulan Purnama tergantung di langit, bintang-bintang menggantung tinggi, dan serangga berkicau. Dalam sekejap mata, sudah lewat tengah malam. Bai tua, King tua, Hui tua, Anggap saja ini sehari. Melihat Yuning yang mengantuk di samping, dan kemudian melihat ke langit di luar, Feng Hao dengan sempurna menjelaskan salah satu keraguan lelaki tua berbaju putih itu, lalu dia bangkit dan berkata, Hah. Ketiga lelaki tua itu tertegun sejenak, tetapi mereka langsung mengerti. Mereka menghela nafas dalam hati karena waktu berlalu terlalu cepat. Kemudian, King tua membawa Feng Hao dan Yuning ke dua gubuk kecil tidak jauh dari situ. Setelah mengatur agar mereka tinggal, dia buru-buru kembali ke gubuknya sendiri. Setelah memasuki gubuk, dia menutup pintu. He he. Melihat dua wajah serius di depannya, lelaki tua berpakaian hijau itu akhirnya menunjukkan senyuman bangga. Kali ini, jika bukan karena pengingatnya, Baitua dan Hui Tua pasti akan membuat lelucon besar. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan dia menjadi penguasa seni bela diri kekosongan? Orang tua berpakaian hijau itu menyesap tehnya dan bertanya perlahan. 100 persen. Orang tua berpakaian abu-abu itu menjawab langsung. Benar, dia sangat mahir dalam semua jenis farmakologi. Jika dia tidak memiliki ensiklopedia pengobatan suci, itu tidak mungkin. Orang tua berpakaian putih itu mengangguk. He he. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum bangga. Keluarga Hao, benarkah penguasa seni bela diri kekosongan berasal dari keluarga kecil? Pria tua berpakaian abu-abu itu bertanya dengan cemberut. Hui Tua, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Penguasa seni bela diri kekosongan pasti akan menjadi eksistensi raksasa. Orang tua berpakaian hijau itu menggerakkan mulutnya. Meskipun penguasa seni bela diri Void tidak dapat mengendalikan seni bela diri Void, dia dapat menggabungkan kristal ganjil dari berbagai atribut di dunia. Penggabungan berbagai jenis energi hampir bisa melampaui energi ilahi. Itu benar. Selama dia memiliki kodeks persenjataan ilahi, dia akan menjadi penguasa suci di tanah suci-suci medis kita. Hanya saja, dia tampaknya tidak bersedia mengungkapkan identitasnya. Berbicara tentang ini, lelaki tua berpakaian putih itu sedikit tertekan. Ini buruk. Aku harus membuat pengaturan. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua berpakaian hijau itu berdiri dan buru-buru berlari keluar. Jika Feng Hao menyedot kristal ganjil dalam jumlah besar lagi, bukankah tanah suci akan berada dalam kekacauan? Terima kasih telah menonton!